Langkah pemerintah memberikan sembako kepada warga saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengejot capaian vaksinasi di Bengkulu. Selain menumbuhkan minat warga untuk divaksin, pemberian sembako juga sebagai langkah dalam membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Gubernur Bengkulu Rohyuddin Mersyah menyebut, pemberian sembako saat pelaksanaan vaksinasi di tengah masyarakat penting untuk memberikan semangat kepada warga saat divaksin. Gubernur Bengkulu juga meminta kepada setiap kebupaten kota agar dapat menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT yang masih ada untuk pembelian sembako. Waktu vaksinasi ini memang supporting sembako ini penting, jadi penyemangat. Nah selama ini kan dari unsur-unsur, biasanya dari CSR, kemudian memang ada sebagian sedikit anggaran dari kita, seperti kemarin dari pihak kejahatan tinggi memobilisasi sendiri terus memberikan ke masyarakat. Nah ini kita minta untuk jajaran Pemprov dan Kabupaten Kota, penggunaan dana BTT akhir tahun. Kalau diprediksi dana BTT masih ada dan potensinya masih dimungkinkan, saya kira bisa untuk pembelian sembako. Kemudian yang kedua, saya kira dinas UPD dibuat gerakan juga, gerakan sosial. Silahkan bikin paket sembako dengan jumlah tertentu, sehingga nanti bisa dikumpulkan. Dengan langkah ini, diharapkan capaian vaksinasi di Provinsi Bengkulu dapat mencapai target 70% di akhir tahun. Bayazir Araihan, Kompas, TV Bengkulu Terima kasih telah menonton!